Salong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Nah di akhir petan ini hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2024 Kita tetap ada di dalam tema kita Hidup dalam kepenuhan Kristus sebagai keluarga Saya percaya kita semakin diperlengkapi Kita semakin belajar bersama-sama Untuk bisa mengenal dan mengerti apa yang diinginkan oleh firman Tuhan Untuk kita kerjakan di tengah-tengah keluarga kita Nah saudaraku hari ini kita mau fokus di dalam ayat Efesus 3 16 19 Adalah kalimat melampaui segala pengetahuan Dari ayat di atas kita mengerti bahwa Kasih Kristus adalah kasih yang melampaui segala pengetahuan Kasih yang tidak dapat kita pahami Oleh akal pikiran kita Dan Rasul Paulus berdoa Meskipun kasih Kristus itu tidak terjangkau akal pikiran kita Kasih Kristus itu dapat kita kenali Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengenalinya Bagaimana kita dapat mengenali kasih Kristus itu di tengah-tengah keluarga kita Kasih Kristus dapat dikenali di tengah-tengah keluarga kita Jika kasih Kristus terekspresikan lewat perkataan dan perbuatan kita Dari masing-masing anggota yang ada di tengah-tengah keluarga kita Setiap kita dapat memahami kasih Kristus Dengan cara mengalaminya di tengah-tengah keluarga Rasul Paulus mengingatkan bahwa Kasih Kristus tidak berhenti pada proses pemahaman Tetapi berlanjut pada proses pengalaman Dan Allah telah menematkan anak-anak di tengah keluarga Supaya setiap orang tua dapat mengalami kasih Kristus Saat anak-anak tidak taat dan melakukan kesalahan Orang tua tidak pernah kehilangan, kesabaran, dan pengampunan Orang tua akan tetap bangga kepada anak-anak mereka Dan bahkan kepada anak-anak yang tidak membanggakan sekalipun Kita sebagai orang tua harus tetap mengasihi dan memberikan perhatian sepenuhnya Pengalaman bersama Tuhan dalam merawat dan mendidik anak-anak kita Akan memampukan setiap kita untuk memahami kasih Kristus itu Sekalipun dia melampaui segala pengetahuan Tuhan Yesus memberkati kita semua